943 946 945 944 jadi ini ada yang kurang atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Cak Madudi lalapan lamawan lor ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai mobil mesin motor lor kalau biasanya kan kita pakai mesin motor manual lor atau transmisi manual tapi beberapa teman kita seringkali mempertanyakan bagaimana jika sebuah kendaraan atau mobil dipasang mesin motor matic lor nah perlu diketahui transmisi matic adalah transmisi otomatis yang perpindahan giginya itu tergantung pada RPM sebuah mesin lor jadi untuk transmisi matic itu adalah transmisi yang perpindahan giginya terjadi karena besar kecilnya RPM sebuah mesin lor nah bagaimana jika sebuah mobil yang biasanya kita ganti menggunakan mesin motor manual atau transmisi manual kita ganti menggunakan mesin motor matic lor perlu diketahui lor untuk transmisi matic pada mobil itu tetap menggunakan gigi transmisi lor dia memakai gigi planetarium ada gigi besar dan gigi kecil lor nah perpindahan dari gigi-gigi itu itu tergantung pada ada dua pada tekanan dan juga sistem elektrik lor sedangkan untuk motor karena ini yang kita bahas adalah bagaimana jika sebuah kendaraan atau mobil kita ganti mesinnya menggunakan mesin motor matic lor untuk mesin motor matic sendiri transmisinya itu yang utama ada di roller rumah roller vanbel kampas ganda dan rumah kampas ganda lor nah untuk matic pada motor sendiri lor ya itu perpindahan giginya yang di aspek itu lor yang ada roller dan rumah rollernya itu ketika RPM rendah dia akan vanbelnya akan berada di posisi paling kecil tapi ketika RPM tinggi secara otomatis rumah roller itu akan menyempit dan mengakibatkan vanbel tersebut secara otomatis bergeser ke atas jadi lingkar dari vanbel yang depan itu akan membesar lor sama halnya dengan kita mengoper gigi peneleng mesin motor manual atau menambahnya lor jadi perbandingan giginya akan besar yang depan nah itu untuk yang motor bagaimana jika kita aktivitasikan mesin metik tersebut motor metik tersebut ke mobil atau kendaraan roda 4 jika kita memasang mesin motor metik ke mobil atau kendaraan roda 4 yang jelas vanbel itu tidak akan kuat lor kenapa seperti itu karena vanbel motor metik itu kekuatannya terbatas lor untuk jarak tempuh sendiri standar dari pabrik itu sekitar 20.000 km lor standar pabrik lor tapi jika kita gunakan di kendaraan roda 4 yang jelas van daripada sebuah kendaraan roda 4 itu jauh lebih berat dibandingkan sepeda motor lor untuk sepeda motor mungkin beban maksimal yang diangkut itu sekitar 3 sampai 5 gintal lor ya jadi untuk beban motor biasanya kan hanya 3 sampai 5 gintal sudah paling berat lor tapi jika kita gunakan di mobil mobil itu minimal untuk bebannya untuk teruntung sendiri mobil paling ringan istilahnya itu sekitar 6 gintal lor belum nanti dipakai muatan lor sedangkan ketika kita pasang di mobil kita masih menggunakan gardan lor nah disitu karena kita memakai gardan jadi misalkan 4 putaran daripada mesin atau vanbel itu akan satu putaran di roda lor makanya jika kita pasang di mobil perkiraan saya sekitar 5000 km mungkin vanbel sudah aus lor bisa jadi dia akan putus karena beban yang terlalu berat ada juga teman yang bertanya bagaimana jika kita kita langsungkan langsung dari as askrek nah perlu diketahui jika kita langsungkan di askrek maka kita tidak bisa menggunakan sistematik lor jadi kita hanya bisa menggunakan manual dan itu juga kita perlu perbandingan gerlagi karena jika kita masukkan satu putaran mesin masuk satu putaran ke transmisi tenaga dari mesin motor itu paling besar untuk motor metik mungkin hanya sekitar 14 hp sedangkan untuk mobil itu paling kecil teruntung itu paling kecil sekitar 30 berapa hp jadi jika kita langsungkan insya Allah tidak kuat lor karena perbedaan torsi dari mesin motor dan mobil sekian dulu penjelasannya jika ada kekeliruan dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang teman-teman yang ingin menambahkan penjelasan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih selamat berkreativitas tanpa batas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat